Aku makan, terus tiba-tiba kayak ada kawatnya Terus aku sempat dibersihin kan, dikerokin sampe merah banget Baby V yang sebelumnya itu kamu udah setengah ilang Oh? Tidak, masa banjar? Dekki, utu awa edewin Bismillahirrahmanirrahim Tawah, Tosin, Tosin, Mim Assalamualaikum Sobat Mata Langit Jumpa lagi dengan saya, Radna Listi Saya, Panglima Langit Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit Apa kabar semuanya? Semoga Sobat Mata Langit dalam keadaan sehat, walaafia Dan selalu dalam minuman Allah SWT Nah, hari ini kita akan kolaborasi kembali dengan DJ Viral Iya, Mbak Baby V Halo, terima kasih Mbak Baby V akhirnya sampai juga di markas Mata Langit Datang lagi ya Datang lagi Ini kesekian kalinya ya Iya Dulu sebelum ada Mata Langit pernah kolet kesini Terus pas dengan Mata Langit kita kolet penelusuran rumah sakit angker di Tangerang Terus yang di rumah dokter Terus rumah dokter Dan Alhamdulillah kita kesini lagi Nah, kali ini Mbak Baby membawa cerita yang pengalaman di luar nalar yang dialami di lapangan ini Dan memang ingin ditanyakan ke Panglima, ada apa sebenarnya Karena dia sendiri merasa, ah kayaknya ada yang aneh di dalam diriku Kayak gitu Bisa diceritakan apa keluhannya? Sebetulnya keteluhan itu dari 2021 mulai lagi Udah setahun ya? Setahun setelah udah gak konten-konten lagi loh Mbak Oh gitu? Iya, semenjak udah gak fokus lagi gitu loh kan Gak ada kegiatan jadi gampang kali ya Ada beberapa hal yang seperti aku makan, terus tiba-tiba kayak ada kawatnya Maksudnya ada kawat di dalam nasi? Di dalam nasi Di nasi bungkus, aku kan beli nasi bungkus Aku tuh selalu, hampir setiap hari saya makan di warteg itu Kalau gak makan disitu selalu dibungkus Nah ini biasanya kan kalau nasi bungkus ada staplesnya, tapi itu gak dia karetan kan? Tapi kok bisa ada besi atau apa ya? Paku? Atau kawat? Kawat Kawat Kawatnya tuh kayak melingkar gitu loh Terus di sekitar hari itu tuh ada mama sakit Terus aku sempat dibersihin kan dikerokin sampai merah banget gitu kan Itu kejadiannya tuh berderet gitu Itu dalam satu hari yang sama? Atau berturut-turut harinya? Berturut-turut Abis nemu kawat, terus masuk angin dikerokin sampai gosong Mama sakit Ternyata waktu jaman-jaman konten horror itu Sempet ada yang ngikut Katanya, katanya yang ngerokin tuh Sekitar 7 bulanan tanpa aku sadar Makanya kalau orang ngeliat aku tuh kayak tua banget gitu katanya Aku gak rasa, gak merasa Kamu sendiri gak merasa? Tapi temen-temen, terus orang-orang di sekitarmu Ada yang komentar seperti itu? Ada, ada Mereka melihat kamu bukan kamu gitu? Beda aja makanya gitu katanya gitu Aku juga gak merasa Pas aku liat-liat nih sekarang nih Dari waktu foto yang kemarin sama sekarang tuh memang beda sih Muka aku memang agak tua gitu Kamu sendiri merasa, ini kayak bukan aku deh gitu ya Saat ini, waktu dulu-dulu gak ngerasa Sadarnya baru-baru ini, iya kok tuh aku ya gitu Kok aneh muka aku Kayak nenek-nenek memang sih gitu Kamu merasanya begitu ya? Terus katanya pernah mimpi digigit ular? Iya, mimpi digigit ular ini Belum satu minggu, mungkin empat hari yang lalu Apa pas kamu telfon aku itu? Iya Yang bilang gak coklat itu? Iya Setelah itu? Iya Tapi itu mimpinya siang ya Gimana ceritanya mimpinya? Gak tau sih, jadi aku kayak Berada di suatu tempat Terus banyak orang berbaris gitu ya Terus tapi dikelilitkan ular gitu loh Orang-orangnya Jadi ularnya ngelewatin orang-orang gitu? Ularnya banyak bukan satu Banyak Jadi ngelingkarin orang itu Orang semua dilingkarin sama ular Tapi ularnya agak gede-gede ya Sedang lah ya Terus ada salah satu orang yang disitu Udah gigit aja Gak apa-apa digigit aja Biar aman Dia bilang gak gitu Akhirnya aku digigit tangan aku Abis digigit Kamu kebangun? Atau masih ada jalan jatanya? Kebangun aku mbak Astagfirullahaladzim Kayak gitu Terus aku baca ini kan Apa namanya? Ha'udhu billahi minan syaitan naji Ta'abuz Terus abis itu kamu mulai tenang Lu udah? Lu udah tiga kali ke sebelah gini Terus tidur lagi Udah gak mimpi lagi Udah gak Terus ini kan Netizen sebenernya tau nih bahwa Pernah ada cerita mbak baby dulu diperkosa sama genderwo Nah apakah sampai sekarang kamu masih sering diganggu? Alhamdulillah enggak Karena aku semenjak 2022 Awal Januari Aku tuh kayak punya nazar gitu loh Pengen beribadannya lebih ditaatin gitu Lebih taat beribadah Iya Kayak puasa Senin-Kemis Watton kayak gitu Udah mulai dari awal Januari Sampai saat ini Nah terus setelah mempraktekan itu Kamu udah gak pernah diganggu lagi? Gak Sudah gak Tapi ya ada aja kan gangguan dari orang-orang yang gak suka Kayak gitu Yang Kamu merasa banyak? Merasa Ada yang mengganggu secara goib gitu Dengan kiriman-kiriman Bagaimana kamu bisa merasanya? Semenjak puasa Senin-Kamis itu Sama Watton itu Aku lebih pekah gitu loh Sekarang Daripada yang sebelum-sebelumnya ya mbak ya Kayak ini Orang ini gak baik nih Buat Buat aku kayaknya mau ada sesuatu Itu aku ngerasa Cuman aku tuh Gak langsung tiba-tiba Sudon ya Feeling aku tuh kayak ngasih tau Jauhin 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 Terus terbukti memang dia gak beributi Terus apalagi nih pengalaman mistis atau di luar nalar yang terjadi yang ingin ditanyakan ke Panglima? Ada sih beberapa gitu ya Katanya sejak itu sering ngelibut sama Mama Iya Padahal biasanya sangat harmonis ya Maksudnya kompak gitu Aku sering liat postingan-postingan yang sebelumnya tuh Foto lebaran bareng Mama Udah semua udah konsentrasi tau-tau ada yang rusuh terus ketawa Terus 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 Iya gitu Gak tau kalo sama Mama ini kan biasanya selalu curhat ya Kalo apa-apa cerita kan Ma aku bagus gak ya kayak gini-gini Pasti sharing gitu ya Ada sempet beberapa itu aku gak pernah sharing kayak aku iniin sendiri gitu Mama tuh sebenernya ada beberapa hal yang ngasih tau Udah mendingnya gak usah ini gini-gini Gak usah dijalanin Terus kamu kayak ngelawan gitu Lawan Terus akhirnya ribut ujung-ujungnya Kayaknya ribut Mama ngamuk-ngamuk terus sama saya kan Akhirnya aku kayak gak aku reken gitu Mama Mama kesel-kesel sendiri sampai bikin-bikin status kayak gitu-gitu kan Cuman kasihan sih aku Ya Allah aku salah ya Kalo ketika sadar tuh kamu nyesel gitu Iya Tapi pada saat kamu emosi tuh Kamu merasa aku ini bener loh Ma Iya Mama kenapa sih aku udah gede juga gak usah diatur-atur gitu kan Kayak ada rasa berontak gitu loh Tapi kan sebelum-sebelumnya aku kalo ada apa-apa Pasti cerita ke Mama Atau mau deket sama siapa Mau berteman sama siapa Pasti nanya Ma ini apa ya Termasuk mau kesini juga cerita Mama Iya Katanya Mamanya tadinya mau pulang ke Probolinggo Tapi kata Mbak Baby ditahan dulu Jangan-jangan ketemu Panglima dulu Iya Kebetulan ada Mama di Jakarta kan Sekalian biar tahu biar punya keluarga baru gitu Iya Ya udah Panglima mungkin udah saatnya tuh dipantau Apakah benar ada gangguan mistis atau ada makhluk grep yang mengikuti Mbak Baby? Kalo saya emang ngerasa ada hawa panas Yang mengitari tubuh Baby V Bayangan saya tuh ada bola api Yang terbang Itu memang membawa hawa panas di dalam keluarga terutama Jadi menjadi Perselisihan ya Bisa menjadi perselisihan karena hawa panas itu Kalo ular udah pasti ya Karena masuk dalam mimpi juga Nenek-nenek tua itu pun sudah Benar yang ketemu ada ya Positif itu saya lihat ada gitu ya Terus aku sering ngomong sing Sampai satu lagi gini badannya kayak terbalut pocong yang saya lihat Oh Jadi badannya udah kayak dikapanin Yang saya lihat itu Untuk biar auranya mati Itu pocong Biarnya auranya redup Terutama biar hatinya terus gelisah, bimbang, gak tenang Kamu ngerasa gak gelisah gitu? Jadi kayaknya tuh apa yang dikerjain kok Kayaknya mentah terus gitu Artinya tiba rasa ketidakpuasan Di dalam jiwa yang saya rasakan seperti itu Bahkan mungkin sempat mengalami depresi tingkat tinggi juga Iya iya Aku ngerasa kayak gitu kan Kayak rungsing gitu kan Sampai aku kalo Aku tuh gak pernah emosi kayak gini ya Terus kalo apa-apa tuh kayak Banding HP sampe pecat Aku gak pernah kayak gitu Gitu Marah tuh kayak gak terkendali gitu Iya Sampai ya gitu Kok tumen ya aku gak kayak gini Ini bukan aku nih Banyak orang-orang yang bisa nih ya Ngelihat saya tuh katanya Kamu gak Baby V yang sebelumnya itu Kamu udah setengah ilang Oh Berarti ada setengah Cepet obatin Cepet cari temen yang kamu bisa bantu kamu Eh terus sebentar Mbak, maaf aku potong Kan lama aku gak kontak sama Mbak Baby Tiba-tiba dia ngechat gitu Pengen ngajak Collapse nya Saya kan tau Mbak Baby kan berkolaborasi dengan banyak ahli spiritual ya Kenapa yang dicari Panglima Langit Gak tau kayak ada yang misalnya Panglima Langit aja Barat, nah hubungin Kayak gitu Ada apa, bisikan dong hatimu Tapi kan temenku banyak tuh Mbak Beberapa orang yang bisa gitu kan Yang ngobatin gitu Cuman hati ini kayak Mungkin karena hasil punya kuasa ya Itu Ya kayak mama yang tadi bilang tuh kan Ayah ada yang bisikin Kesana aja Kesana aja Gitu Gitu Lanjut Panglima Aku langsung temen cepet-cepet Mbak Ratna ya kemarin ya Habis itu saya gak ada kayak buaya lagi ya Buaya ini Buaya banyak juga ya Makhluk air ini Kok bisa gak keterkaitan dengan buaya putih ini Buaya putih lah Kok gak salah saya bilang Jadi memang targetnya BBV ini mau dibuat secara karir Menurun terus Depresi Orang kalo melihat itu Kayak daya tariknya hilang Malah terlihat auranya itu kayak Kayak menantangin orang gitu Kayak ngajak ribu Wah iya Kayak nantangin orang gitu Ini dari arah mana ya Panglima Gitu Jadi terlihat gitu orangnya Allah 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 Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Tahan 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 Suaranya kayak kucing-kucing Kayak kucing ya Mungkin itu yang sering dilihat di rumah selir-seliran bukan Oh iya Hitam itu Oh iya kucing ini Oh iya kucing ini Mbak Ya Allah Makain dia itu Kak Idin dilihatin tangannya sendiri Kamu kaitannya apa dengan Mbak Baby V Takut 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 sama siapa Emang ada pelihara kucing di rumah Ada Ada Berapa ekor Dua Kamu kucing yang di rumah di Provoligo Ikut Tante Ikut Tante Ikut Tante Tante pernah datang Mungkin ibu atau Mbak Baby yang dimaksud Tante tuh Tante Tante gemuk atau Tante Tante siapa? Tante siapa? Kamu ya? Tante Om Kamu pernah ikut Mbak Baby? Mungkin kamu pernah datang di suatu tempat penelusuran Ya Ada dia di mana? Di kamar-kamar Tempat penelusuran ada banyak kamar dimana? Di mana? Rumah sakit? Banyak sih Banyak ya? Dari kota apa yang kamu ikut tuh? Tempat orang inap Tempat orang inap Tempat orang inap Tempat orang inap Berarti hotel Janya luar Genggong Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Hotelnya dari kota apa? Yang di Kamu yang pernah penelusuran hotel Selain di Genggong Di mana lagi? Rumah Itu mana hotel? Itu aja sih Rumah 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 yang banyak kamar di kota apa? Rumah yang banyak kamar di kota apa? Rumah 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 Kamu ngapain ngikut? Itu mau ngapain? Mau ngapain kamu ngikut? Kalau rumah kamar-kamarnya kosan aku Banyak kucing Oh kamu dari kos-kosannya? Iya Iya Sekarang ini tinggal di tempat kos Banyak kamar-kamar Kenapa kamu ngikut mbak baby? Alasannya apa? Banyak Kucing Aku Banyak seperti aku Banyak kucing Berarti bener kos-kosan Kos kos-kosan banyak kucing Iya Nah terus kosannya mbak baby banyak kucing Lalu kamu ngikut mbak baby Tadi bilang takut Takut sama siapa? Ada yang lempar sesuatu? Ada orang kakek Kakek-kakek Nenek Nenek Oh ada nenek-nenek Jahat ya nenek itu? Kayaknya mau ganti maklumnya Cari kucing Kucing baik-baik Dia baik kucing Kucing nggak jahat Dia ngikut kamu malah dia takut sama yang jahat kan Assalamualaikum Suaranya besar sekali Assalamualaikum Dengan siapa ini? Kamu siapa? Kamu siapa? Bisa kita berkomunikasi? Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ini dengan siapa? Firda Siapa? Firda Siapa? Saya? Oh Namaku Firda Firda Masya Allah Aku baru tau loh Sumpah Tapi nggak tau nama kamu Firda Kita nggak ada tau Ini beli emang gitu kamu berarti Rinding aku Ini dengan siapa ya? Siapa kakek? Siapa kakek? Kakek siapa? Ini aku tidak bersamamu Aku tak bersamamu Aku tak bersamamu Aku tak bersamamu Maksudnya kakek gak ngikutin Mbak Bebi Tapi kakek ikut siapa? Aku jauh dari tempat yang begitu jenis Tempat lahirmu di Propolinggo ya? Apa dari Propolinggo kak? Aku dari kaki gunung Kaki gunung apa? Bromo bener? Oh iya bener Lalu hubungan kakek apa nih dengan Mbak Bebi Faye? Kini telah tiada Laki-laki Kisahat kau Apa? Mencapain Laki-laki Apa yang kau rai Mbak ayah masih ada? Laki-laki Ayah masih ada? Ayah meninggal Apa yang dimaksud ayahnya? Untuk merasakan apa yang kau miliki Ayah meninggal sebelum kamu hijrah ke Jakarta? Mereka belum merasakan kesuksesan kamu jadi artis? Belum Seolah berlindung aku Mamamu sudah mulai melebar Tak sepaksa jin dari jalur ayahmu Tak sepaksa jin dari jalur ayahmu Tak sepaksa jin dari jalur ayahmu Berarti leluhur dari jalur ayahmu Berarti leluhur dari jalur ayah Kami harus mau manggil apa kepada anda? Ayam Ayam Ilang kakung ya Jangan pintu surga Kami itu Firdan Berarti kamu harus jaga mamamu Jangan Kami Menyesali Hal yang sama Kalau nggak paham bodoh ditunin Prasutnya gimana yang? Walaupun kamu cacingmu Ibadahmu Salatmu Ibadahmu Siang malam Puasamu Berhari-hari Sada kamu Tak terhitung Tak terhitung Kekakamu Menyakiti Dibung Hilang Semua Aman Haram Bagi Menuju Surga Makan Jangan Pintu Surga Itu Bagus sekali pasannya ini Bagus untuk semua orang ya Bukan hanya untuk Mbak Bibi Sudahkah kau doakan Bapamu? Sudahkah kau doakan Bapamu? Sudah Kasih doain selalu Berapa kali kau mendoakan? Setiap sholat? Kadang setiap malam Jumat Dalam sehari Berapa kali kau mendoakan? Dalam sehari Setiap kali sholat? Berarti lima kali ya? Setiap hari sholat Hanya Jangan Jumat Jumat Itu Saja Begitu kau Perhitungan Kepada Ayahmu Begitu kau perhitungan Sama Ayahmu Masa sehari Cuma lima kali doainya Katanya Harusnya gimana Ayah? Harusnya gimana? Lupikan Janganlah kau membuat Perhitungan Untuk Mendoakan Ayahmu Jadi harus ditambah lagi gitu ya Ayah? Kau bisa Berlama-lama Berlaku Berlaku Berketar Jangan Rakan Rakan Tapi Kau Memancatkan Doa Untuk Ayahmu Hanya Sekajah Kurang lama gitu Dizikirkan Ya nanti diperbaikinya Iya nanti diperbaikin lagi doanya Dia Memang Terti Rian Olimu Tapi Dia Merasakan Apa Yang Kau Rasakan Jadi kayak sekarang nih Mbak Bibi merasa gelisah Merasa bukan dirinya sendiri itu kenapa Yang? Apakah ada yang jahat sama dia? Terus nemu Apa? Kawat di makanannya Bisa ceritakan gak Yang? Tolong Bantu Iya Tolong bantu katanya Kedurunan Kami Insya Allah Insya Allah Dilan Ini Luhur Mbak Bibi Minta tolong Palangkan Memang Ada Sepagian Daring Bangsa Kami Yang Mengikutinya Berarti yang dipantau Panglima tadi benar Yang ya? Hmm Ada makhluk Yang mengikuti Dari mana mereka itu? Sepagian Daring Perjalanan Sepagian Lagi Daring Ulangan Sihir Berarti benar ada seseorang yang mengirimkan sihir kepada Mbak Bibi Iya Selain dari tempat yang dia kunjungi Yang apa ada orang yang berbuat tidak baik sama saya dan keluarga saya yang Kenapa kamu seperti menjauh dari saudara-saudara? Apakah kau merasakan? Hmm Aku gak ngerasa sih yang kemarin Tapi Mbak Bibi gak merasa kalau dia menjauh dari saudaranya yang Itu kenapa kau bisa kayak gitu ya? Siapa yang bikin seperti itu? Aku tak boleh membuatkan Berarti ada yang membuat tapi gak boleh disebutin Laki-laki apa perempuan yang bikin itu? Dari lawan jenis Laki-laki berarti lawan jenis bu Apakah ada kaitannya dengan mimpi Mbak Bibi digigit ular itu? Tidak mimpi sebuah sihir Sihir Jangan ular Ular? Iya Memang ular-ular yang dalam mimpi itu kiriman dari orang itu Tujuannya apa? Kam selalu mengiakan apa yang dikatakan olehnya Berarti laki-laki ini deket sama kamu Pernah deket Biar Mbak Bibi-nya nurut manut gitu Iya, 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 iya Paham Hampir saja kau tergila-gila Hampir saja kau tergila-gila Jangan ya berarti ya Hampir saja kau mementingkan sosok itu Dari pada keluar kamu Jadi laki-laki ini pengen supaya kamu tunduk sama dia Bahkan melupakan keluargamu Tolong bersihkan Kayaknya ayamnya nggak mau cerita lebih banyak ya Kayaknya pengen cepat diubatin aja katanya Aku tak ingin membicarakan Jadi maksud kakek tuh Kalau ada manusia yang jahat biarin aja Yang penting dibersihin gitu kayak maksudnya Aku tak ingin kau mencari Ibadahmu Salatmu Hanya beberapa menit Menit sojan Tapi Kau membicarakan manusia Bisa Bercun Jadi pengen ibadahnya Mbak Bebi lebih lama gitu ya Mbak Bebi lebih lama gitu ya Mbak Bebi lebih lama Tidak Ya deh Oke, sosok kakak di Badan Agil sudah dikeluarkan panglima Sekarang kita akan berkomunikasi dengan makhluk di Badan Ismi Assalamualaikum Waalaikumsalam Pian Ibu, kenapa dengan ibu? Iya Siapa, ibu? Ikam Kuala Masa Manjar? Ibu orang Kalimantan ya? Bukan orang Jawa? Oh, kiranya orang Jawa ibu Masih ibu, ada pesan kalian Ikam katanya Ikam orang Kalimantan, Manjar masih Cahaya Firda Savitri Cahaya Firda Savitri Iya, nama kamu itu? Ya Allah, caranya Tolong keluun dan tutup kain Insya Allah Begati Masa kepanasan Maaf ini dengan siapa ya? Udah, 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 udah 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 Udah, aku lihat tadi Udah, udah. Undang Meyer Udah, tere fibah Aku jadi beberapa hari yang lalu, aku sempat ini, mama ulang kawan besoknya, mama tinggal, aku nangis Aku nangis sama, anakku lu nini, hendak, banal berwakti, begini, kasihan Kau cari apa kau di dunia ini, apa nanti cari di dunia ini Aku mau cari apa? Aku pernah lazar, aku pengen bahagiakan lama, kan waktu ayah meninggal, kan itu di makam Itu perkataanmu harus kau ingat, untuk dilaksanakan, tidak boleh bermain-main dengan lazar itu Di hadapan jenazah orang tuamu Kau lahir di hari besar, maka kau menjadi orang besar, tapi kau tidak boleh besar kepala, nah harus ingat itu Oh lahirnya di hari apa? Itu fitri Oh itu fitri Ya Kau lahir, itulah di hari yang besar kau lahir, maka kelah kau menjadi orang besar Tapi tidak boleh kau membeli aku besar kepala, nah adekankan perkataan orang tuamu, dan orang tuamu adalah tongkat untukmu Apakah kamu seorang saja di dunia ini, kau tidak butuh pendampi itu yang mengerti Ikan dirimu, kau pun sudah merasakan lelah, iya lelah, kan yang punya pasangan Ia lelah, iya lelah, iya lelah, iya lelah, kan yang punya iman yang baik Tapi, nah tu nak dengarkanlah pencakapan pelanggan orang tuamu, dan banggarkanlah kamu Kamu nak dengar ucapan orang tuamu Apapun pihakumu adalah tanggung jawabmu Tapi nak satu orang yang harus kau ingat Harus berpilaku sompan dan santun terhadap orang tuaku Itu nak utama penyelamatmu dimanapun kau berada Karena kau bekerja penuh dengan keliaran Bukan hanya suasana Nak orang-orangnya pun nak buruk Bertopeng semuanya Nak baik saja Dipipinlah Nak tahulah hati mereka Maksudnya balik bekerja di lingkungan orang-orang yang Bukan sama Nah itu yang sebenar-benar ada perkataan ibu Ingatlah bahwa benar pun salah Ketika anak orang tua ibu mamamu berkata Danganlah terbantah Diamkan saja Kedua di tiga diamlah Barangmu dalam menyimpangi agamamu Jadilah teman yang benar Yang bersorangan Nah janganlah bergantung dengan siapapun Kalau ada di masalah denganmu Hanya ingin mempengaruhimu Untuk pemanfaatanmu sahaja Nak buat itu Karena nak dibuat kau itu Supaya berkasih sama dia Bermelas dengan dia Itu nak berujudkan Nak memberikan apa nak dibutuhkan orang itu Jadi sudah seseorang memanfaatkan bangun B Nah itulah Mengalurk eh Aku nak itu mengalurk eh Nak tu dengarkan perkataan mamamu Nak siapa yang kau dengarkan Kalau tu dah tebuku sekali Hanyalah bisa meratapi Tak dapat memeluk Tak dapat memohon ampunannya Selama bernafas Penyawa Banyak kesempatan nak dibuat Nak macam kau itu Berikut beriringan Kenapa nak berkulun Berkulun itu adalah Banyak tira-tira hitam Nak beriringan bersamanya Sesuatu yang tertanam dalam dirinya Dan itulah mengikuti Dejak-dejak dalam perjalanannya Nak adalah terlepas Bergantung pada seseorang Ketika seorang pun Tak bisa menolong dirinya sendiri Manusia tak bisa bergantung Kepada manusia yang satunya Karena setiap manusia pasti akan mati Mau lagi bergantung dengan orang lain Kau bergantung dengan seorang Maksudnya seorang itu akan mati Seperti hati tidak kegak Yang kegak adalah Tuhanmu Yaitu Allah SWT Mungkin Mbak Saji baru-baru Yang dimaksud bergantung itu juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Orang usah ribut Ribut terus tukaran Siti koreiki apa? Tenangan yang dimana berdiri orang-orang Tukaran Kalau setuju kisih Nabi Siti maku Memangnya Mbak ikut sama saudara? Onwai Panasan Omongan si tidak dirimu Tersinggungan Mudah sekali Tersulut Maaf ini dari mana ya? Kuluh sepup Tapan Juga berasih Probo linggo itu Probo linggo itu Probo linggo itu Probo linggo itu Ada nama Ada Camata Camata Ada Ada Probo linggo Yang kutri apa yang kakungin? Kakung Siapa nanti? Ketapa Probo linggo Kisah panggilnya Dari mana? Dari mana Yang kakung dari cowok ya? Kakung Lagi kakung Pikirannya Nenji Tidak 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 Masa halusinasi atau memang aja gitu Lah ya kok kuih jualannya nggak nanti-nanti Lah orang kuih jualannya kih Ya tokohnya gong-gong sing orang-orang Apat angker Bang weh do ayu kih tokohnya neng opo Sing neng tokoh-tokoh kuih Lah kok kuih ke tokohnya kih panggungannya kok yuk sing okeh Gonco-gonco sing orang gena Tempat angker woyah munger tadi Oh kuih Kok kuih wangi Ini Sebetulnya berjian Lah ya kok keremo 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 Konten orang Lah gue tokohnya arpe di petu anek ada sapa Petu anek sama demit Lah ya Rasat no Jadi maksudnya ada dari tempat angker yang ikut gitu ya Kak ngonong ini maksudnya Ya kok ini melu kono ya wis Mulai lagi wong woyah do ayo kih Aku tak melu Oh diikuti Dia ngasih gitu ya Yo Tengkonek Beda lokasi Aku tak melu Belum lagi yang ikut Oke Belum lagi temanku Simnen kono woyah kih Simnen seberang pulau Terakhir kamu ada di sebuah tempat tidak jauh Dia itu sebenarnya maunya dia yang mengisi acara itu Tapi kok kamu yang isi Dia kan main sampai jauh-jauh Orangnya orang itu Tapi dia mainnya ya di sini Baca Itu pertama ajak temanmu yang ngomong Jadi J berarti Mereka pada baik kok pada jalan? Gak baik Orang apik Orang nanggoy Wis duwe gantengan Gantengan yang wis ngerti koy Baca ini gimana? Ya bui Mengganegui Eyangmu sukarawamu Bila hawa kamu itu tertutup oleh kain hitam Dan diberikan hawa panas Siapapun yang mendekati dia Maka akan merasa hawa panas itu Pergi jauh Nah dibiarkan kau berseorangan saja Supaya kau masuk dalam perantakan Itu Nah ia gak terima Eyang yang gak terima ya Lah kamu itu sudah didoakan Memang kamu itu Untuk panggulan penguatga Untuk panggulan penguatga Lah ini memang kecil Memang paling kecil diantara penguatganya Tapi besar tanggung jawabnya Padahalmu paling kecil diantara penguatmu Saiki urusi Simbenan kehidupanmu Tilakumu tanggung jawabmu Tapi jangan lupa Bahkuasanya kau mendapatkan cahaya Melalui ibu Lah kamu pun ada apa-apa Dibila saudara Kocomu ono Lah kalau kamu punya Kalau gak punya Kamu ditinggalkan teman-temannya Saudara itu tidak seperti itu Benar dong Benar Makanya utama saudara saat dipenuhi orang lain Karena keluarga kamu itu dekat Beruntung Tidak seperti yang lain Yang lain itu kadang Sesama saudara Musuhan Masing-masing hidupnya Kamu, kamu, aku, aku Jadi sudah terlalu numpuk Di dalam dirimu Semenjak kepergian Abah itu di dalam dirimu Jadi mereka mengganduli dia Nah itu Pelajaran terpenting Dalam dirimu Dimanapun kamu melangkah Berada Bertujuan Keyakinanmu Semua satu Bahwasanya Keselamatanmu itu Hanya satu Sebaik Baiknya penolong Dan tempatmu bergantung Adalah Itu Tidak boleh besar kepala Tapi besarkan hatimu Kamu jawab dalam apa Hal apapun Hal apapun Terutama keluarga Saya kan punya anak ya Kalau kamu mencari seseorang Ingat Selama bisa diutamakan Yang bisa bertanggung jawab Jangan terhadap dirimu Kamu lihat Dia bertanggung jawab tidak terhadap dirimu sendiri Dia kan punya banyak kenalan Guru spiritual yang bisa mengobati Kenapa kok dia merasa ada bisikan Suruh kepal 5 Itu siapa yang bisikinnya Aku Oh Aku Gimana yang bisikinnya Saya yang suruh kemari Iya Gara-gara lihat gambar kamu Lihat di Youtube Adalah di mana Aku yang ngemek ini Orang benar kan Dia pun berdoa terus Aku kan kasihan Maksudnya mamanya berdoa terus Ya iya Orang tua pasti mendoakan anaknya Kok saya ini kok Keras kali Adatnya makin keras Dasarnya sudah keras Ditambah kejadian Makinan batu Sejadian ini api um Rujanya ini api Tapi kalau saya lihat Dia udah kehilangan Jiwanya udah melayang-layang ya Lah iya Dia nggak bisa mikir Nggak bisa mikir Padahal dia itu Kalau yang tidak menguntung kan Dia tidak mau Kok ini mau Iya Jadi Dia Itu makanya Maksudnya Maksudnya selamanya dibilang Bukan seperti dia yang dulu Biasanya dia yang dihidupkan Kok dia malah menghidupkan Iya Jadi akal sehatnya Nggak ada ya Nggak ada itu Jiwanya kayak dikurung Nggak iya bui Mamakmu Dari sana Mamak tua itu loh Iya Dia itu burung Sampai terbang ke sini Menghabarkan kepadamu Supaya kamu percaya Dan kau pun percaya Sudah Sudah Sekarang saya serahkan Semuanya Hmm Kepada jenengan Ya Kepada anda Minta tolong Supaya ini Dibersihkan kembali Seperti waktu itu Mbak Bibi ini berarti disayangin Sampai datang Masalahnya Begini Dia itu Berhasil Bukan saja Untuk dirinya sendiri Tapi Dia mau Mengayomi Keluarganya Bagaimanapun ya toh Iya Itulah Itulah Kalau hidupku bergantung Satu Kepada orang Sampai kapanpun ya Begini ini terus Kamu bergantungnya Kepada seseorang Tapi kalau kamu bergantung Dalam Mencari ilmu Kepada siapapun Itu boleh Karena apa Kita itu butuh bimbingan Ya Untuk tuntunan Dari orang-orang Yang paham Orang-orang yang pandai Pada bidangnya Hmm Iya Dia ahli apa Quran Dia ahlinya Dalam doa Dia ahli berselawat Dia ahli dalam hadisnya Semua punya bidangnya Masing-masing Jangan sampai kamu salah Bimbingan Itu yang berbahaya Kamu mau belajar Bagaimana cara menjadi Seorang bidang Belajar kepada Seorang ahli gigi Ya itu Jadi sesuai Kepada bidangnya Itu berarti ini Tinggal langsung diterapin cik ya di pesir Ingat pesanku apa Jangan pernah bergantung kepada siapapun Yaitu sesama manusia Karena apa Setiap manusia Itu pasti akan mati Tapi kau bergantung kepada Allah Karena dia itu maha kuasa atas apapun Yang ada di muka pun ini Di gunung Di lauk Di bebatuan Di awan Manusia Bangsaku Binatang Tumbuhan Semuanya adalah milik Allah Lalu apalah kita Punya Kencaraan Satu Sombong Kita itu bukan apa-apa Kita itu Pasti akan mati Ya Takutlah akan kematian Karena kematian itu Sudah pasti akan mendatangmu Dimanapun kamu bersembunyi Dia akan menjemputmu Mendatangimu Itu saja Terus yang Minta maaf Kalau aku kasar Bicaranya terhadap dirimu Karena aku menyayangi Perjalananmu Ini sudah Benar-benar penuh Perjuangan Sampai saat ini Maka jangan sia-siakan Perjuanganmu Semoga kamu Semakin membaik Kedepannya Menjadi Ramatan Di alami Memutu Begitah Dan hidayah Dalam hidup Amin Tolong Insya Allah Bantu Matur semua Aku Dan Lu buat pangit Iya Alhamdulillah 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 Udah jelas semuanya lah Alhamdulillah Iya Sekarang kita langsung Ke Panglubatan Sekarang fokus Matanya ke Panglubatan Matanya ke Panglubatan Sambil jikir ya Katanya BEING Apa yang Alhamdulillah Ku Supaya Tepen kita jauhkan dari Al-Quran Surahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah mba bebi udah diterapi udah mandi air doa, udah seger ya? gimana rasanya? udah enakan, udah seger kembali terus ngilangin apa, tadi kan kayak sakit semua, pusing kan wow, berat kepalanya setelah mandi di air doa ya alhamdulillah, lebih ringan tadi juga waktu diterapi ini ya, sempat muntah ya? iya, memang aku sering pusing mba aku semenjak pusing banget itu tanggal 24 September aku masih ingat itu, mouth shook itu itu kepala aku kayak diserang dari sini ke sini mba dan itu kayak habis dibius sama alkohol yang sampe pingsan sadar-sadarnya kayak gitu kayak habis dibius mudah-mudahan abis ini udah gak pusing-pusing lagi ya terus dari hasil minimisasi tadi mana yang paling pengena gitu? ini sesuai nih dengan yang aku hadapi iya bener sih omongan mama sih mama itu kayak sering ingatin kan kayak sampe awas ya kalo sampe ngelakuin hal itu aku lebih baik kamu tak buang deh jadi anakku gak apa-apa deh kayak gitu sampe liang lahat udah tak maafin kamu kalo sampe kamu ngelakuin hal itu gitu maksudnya ada sesuatu yang dilarang sama mama iya tapi kamu ngelakuin? sempet tapi akhirnya terjadi bener gitu yang sampe akhirnya tiga kali itu ya tiga kalinya ini aku baru oh iya bener ya gitu tadi pesannya tuh ini banget kayaknya kok mengarah banget bapak ibumu tuh pintu surgamu bilang gitu kan terus sempet mimpi waktu ulang tahunnya mama besoknya aku kan tidur aku kan tidur cepet pagi aku bangun terus aku mimpi mimpi mama gak ada itu aku nangis gitu terus mama aku bangun kan mama gak apa-apa kan sehat-sehat ya ma aku mimpi mama lho mama ini terus mama bilang kayak gini tuh kan di mimpi kamu aja di mimpi kamu ngerasa kehilangan kan tuh kalo gimana kalo kebener terjadi beneran nah dari situ aku minta maaf aku minta maaf yang mana aku salah aku masih inget banget tuh di mimpiku itu aku mencari voice note yang mama saya pesankan dan mama saya gak suka aku nyari itu yang waktu di mimpiku mamaku gak ada nah aku apa ya yang mamaku gak suka ya apa pesannya itu yang aku cari jadi ingin memperbaiki ya setelah kejadian itu nah kalo ibu apa kesan-kesannya setelah bertemu tim mata langit alhamdulillah di bela-belain gak jadi pulang ke provolingo nih sungguh saya bersyukur karena sedikit banyak membantu saya ini biar mata batinya anak saya melek betul soalnya dari omongan saya kan susah mau sampai saya tuh nangis ya sampai saya bilang kamu berkali-kali menoreh luka hati ke mama ya inget loh ya omongan itu adalah doa dan selalu saya ngomong kayak gitu sampai saya bela-belain tahajud terus setiap malam dan ternyata alhamdulillah dipertemukan dengan orang baik ya mengenang orang baik terima kasih bang lima ya terima kasih terus tadi saya lihat ibu berurah air mata apa yang buat ibu sedih mengena semua rasanya terenyum saya saya sendiri ya melek mata batin saya ya Allah gak nyangka ya di datangnya lu dari Kalimantan ya gak nyangka gak nyangka betul juga kalau gak panglima lain yang panggilnya gak bisa juga ya saya bingung ya omongan saya belum pernah tahu loh kayak gini baru sekali ini langsung dengan mata kepala sendiri ini langsung dengan mata kepala saya sendiri dan ini saya percaya tadinya gak percaya dan saya gak tau ibu itu orang Banjarwasin saya gak tau saya kira ibu orang Jawa nah saya kagetnya ini kok dia tau Cahaya Vidasah Fitri nama aslinya nama aslinya terus itu tunjuk mama terus terus ini mbak ini mbak ini tiba-tiba ngomong bahasa Banjar nama lu utama daerah ibu tadi saya lihat waktu istri ngomong bahasa Banjar langsung merebak gitu iya kaget saya kaget apa yang di omong kan benar masalahnya benar banget jadi gak sia-sia ya menunda ke pulangan ngepropoli gak sia-sia gak sia-sia banget suatu saat kapan-kapan harus kesini lagi amin amin dan suatu saat kapan-kapan pengen masak ini ibu insya Allah gak mau janji nanti salah janji itu utang ya kan insya Allah nanti kalau saya udah pulang iya iya amin amin nah ini adiknya nih gimana kesan-kesannya intinya jangan pernah melanggar apa yang kata-kata keluar dari mulutnya Mami Tijang karena itu adalah bisa di bilang kalau bahasa jaman telahah ya mungkin telahah keramat ya bener bener lagunya Roma Ilama itu bener lho baru keramat tapi kamu tadi yang paling kenceng teriaknya waktu ambil keserupan nah ketika enak-enak lagi ngobrol tiba-tiba langsung ngasuk tempat tanyikan orangnya kagetan kagetan seru sih seru seru ya jadi kamu dapat pelajarannya bener bener karena aku ikut ke sini kan bukan hanya sekali ini doang kan udah dua kalinya jadi buat kalian yang ngomong setting settingan uuuh gak boleh potong potong dia yang ngamuk kalau ada yang ngomong settingan kita gak maaf ya saya membuktikan sendiri saya gak pernah percaya seperti ini sungguh, boleh tanya sama anak-anak saya karena apa ya, buat saya kamu kok sok-sok tau gitu loh berarti saya kan gitu ya, kok sok-sok tau sumpah, demi Allah saya ngomongin ya saya menyaksikan sendiri bicara begini, bicara begini, semuanya benar semuanya benar ke batin kena ya kena semuanya, demi Allah saya hakul yakin saya ngomongin jadi saya percaya, bahwa memang ada ya kalau tidak kaudarkan ya itu kan dalam agama ya kan, ada ya kan kenapa saya harus gak percaya yang tadinya saya belum pernah menyaksikan secara real sekarang saya tahu mantap baik Pak Rima, mungkin bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah perjalanan hidup Mbak Baby Faye ini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah bagian daripada ujian dan cobaan tapi yang terpenting bagaimana cara kita menyimak apapun yang dikatakan ibu kita terutama ya apalagi ayahnya kan sudah tidak ada ibu ini segala kursus pengganti ayah sebenarnya jadi ibu merangkap ayah ini lebih-lebih lagi sebenarnya kadar apa ya kadar nasihat itu itu luar biasa itu karena memang benar dibilang tadi jaga pintu surga tadi ya surga itu ya dekat ya ini masih ada surga itu ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu karena ridho Allah adalah ridho ibu murka Allah adalah murka ibu jadi kalau ingin mencari keridhoan Allah cari dulu keridhoan ibu kita orang tua kita baru Allah ridho sama kita tapi kalau ibu kita sendiri yang melayarkan kita gak ridho sama kita berat nanti perjalanan hidup kita ke depannya mendapat kebahagiaan ya khususnya itu berat karena apa? karena itu Allah murka kalau orang tua kita murka ya yang namanya sihir itu memang ya dari zaman Nabi itu sudah ada ya wajar-wajar saja kalau kita terkena nah itu wajar tapi bukan makna dari kita kena sihir itu sebenarnya yang patut kita prihatinkan sebenarnya yang patut kita prihatinkan adalah pada saat kita sudah membangkang semua orang tua kita sudah tidak mendengar lagi semua orang tua itu yang lebih bahaya sebenarnya daripada setan sendiri yang mengganggu kita apa bedanya berarti kita sama makhluk itu gitu kalau kita sudah tidak mendengar kata-kata orang tua kita terutama yang terpenting dalam hidup ini jangan pernah dendam oleh siapapun meskipun orang itu pernah menjahati kita ataupun ingin menghancurkan kita karena kalau kita timur rasa dendam ya apa bedanya kita juga sama dia ya jadi tetap butihkan hati berpikir positif berpersangka selalu yang baik berbakti kepada kedua orang tua kita selagi beliau masih ada masih hidup itulah nanti yang bisa mengantarkan kita ke surganya Amin baik semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Matalangi dan netizen yang sudah subscribe like, komen yang positif dan share jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan karena saya Ratnalisti saya Panglima Langi kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Matalangi Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton